Buku nikah atau perkawinan yang tercatat di Indonesia. Sementara saya kan, perkawinan saya tercatat di pemerintahan sini. Apakah bisa dipergunakan sertifikat yang di sini untuk pembuatan kitas itu? Baik. Baik, seperti yang kami katakan tadi, apabila suatu negara sudah mengeluarkan sertifikat perkawinannya, kemudian pergi ke Indonesia, itu tidak dibuatkan lagi. Tapi surat keterangan, pelaporan, sudah terjadi perkawinan. Surat keterangan lagi. Itu maksudnya, Bu. Jadi, syarat kitas kitab itu dokumen di keimigrasian. Salah satu syarat yang diminta, kalau dia suruh buat di Indonesia, cukup surat keterangan, pelaporan, sudah terjadi perkawinan ibu itu tadi. Duk Capil berdasarkan sertifikat perkawinan ibu yang sudah dikeluarkan oleh negara itu tadi, akan memberikan surat keterangan, pelaporan, sudah terjadinya perkawinan dari Duk Capil. Mungkin dengan berdasarkan itu, pihak imigrasinya boleh atau mau. Seperti itu ya, Bu. Oke, ya Bu. Terima kasih. Poinnya adalah, siap Pak Anwar. Mungkin saya bisa tambahkan, karena juga terjadi bagi pelikian yang muslim. Jadi, apabila dua orang WNI yang menikah di luar negeri, kemudian keduanya beragama Islam, apabila sudah mendapatkan hakta perkawinan atau sertifikat perkawinan dari negara yang bersangkutan, pulang ke Indonesia, itu tinggal melakukan, mendaptarkan bukti perkawinannya. Jadi, bukti perkawinan didaptarkan di KUA. Kemudian pihak KUA, saya kira sama dengan peninstansi pil, memberikan surat keterangan bahwa bukti perkawinan yang bersangkutan sudah didaptarkan di KUA. Nah, untuk pengurusan keperluan, kependudukan yang bersangkutan, bisa menggunakan surat keterangan yang bersangkutan, dari KUA yang bersangkutan. Kemudian tadi, mungkin saya juga sampaikan Anur Bapak Ayah terkait dengan apabila terjadi perkawinan di luar negeri, tidak secara agama Islam, tapi yang bersangkutan beragama Islam. Itu saat menaporkan bukti perkawinan, di KUA dilakukan ijab kabul biasanya ya. Jadi, dinikahkan dulu secara Islam. Jadi, banyak orang yang sudah punya sertifikat, dari Amerika, dari Perancis, pihak KUA menanyakan apakah sudah dinikahkan secara Islam. Belum, Pak. Saya baru mendaftarkan, punya bukti akte perkawinan, maka di KUA saat mendaftarkan bukti perkawinan, yang bersangkutan di ijab kabulkan oleh pengguluh, sesuai dengan hukum, sesuai dengan hukum, saya Islam, jadi ada walinya, ada saksi, baru kemudian dibeli keterangan. Yang ketiga, juga kami memberikan catatan terkait dengan perkawinan yang tidak ada perkawinan, tapi diberikan akta oleh negara yang bersangkutan, seperti di Brazil ya. Jadi, kalau dia beragama Islam, dia beragama Islam, nggak nikah, tapi dapat akta perkawinan dari negara yang bersangkutan. Apabila datang ke KUA, ini tidak dapat didaftarkan bukti perkawinannya. Karena di dalam ketentuan pasal 56, Undang-Undang Perkawinan, bagi dua orang warga-warga Indonesia yang menikah di luar negeri, dapat dianggap sesah perkawinannya, apabila tunduk pada hukum negara setempat, dan di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, tadi kalau perspektif sipil, mungkin bisa didaftarkan, karena memang perspektifnya sipil ya. Tapi kalau di KUA, yang tidak ada hijab kabul bagi yang bersangkutan, tiba-tiba punya akta perkawinan, maka tidak bisa didaftarkan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu, Mas Paes. Terima kasih, Pak Anwar, Ibu Direktur. Sebuah pencerahan, Pak, bukan hanya kepada WNI yang ada di Cape Town, tapi juga bagi kami, Pak, yang ada di KJRI. Semoga kiranya paparan, ilmu, informasi, arahan yang Bapak dan Ibu berikan itu menjadi amal jairan bagi Bapak dan Ibu. Selamat tinggal. Amin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, warga Indonesia yang ada di Cape Town, jika tidak ada pertanyaan lain, kita cukupkan sampai hari ini. Namun jika ada pertanyaan, segera disampaikan ke kita untuk kita juga akan disampaikan ke Ibu Direktur maupun Bukak Pak Anwar. Dan juga kalau ada aspirasi, ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir, kita akan buat seri lagi. Kita kalahkan drama Korea. Seri harus panjang. Mohon pengenan Pak Direktur, Pak Kocen, untuk menutup. Sebelum Ibu, silahkan Ibu, jika saya mau sampaikan Ibu Direktur, Pak. Jadi ada satu hal tadi yang sangat menarik ya. Tadi kata Pak Anwar, tadi ada solusinya bagi saudara-saudara yang muslim yang menikah di situ, diangkat. Apa tadi, Pak? Ada penghulunya juga di KBRI kita yang ada di sana. Kemudian nanti dikirimkan buku nikahnya. Hal itu sangat positif sekali dan sangat bagus sekali. Karena apa? Karena hubungannya dengan akta kelahiran anak nanti. Kalau sudah ada seperti itu, maka di akta kelahiran anaknya kan enak kita buatkan anak ayah dan ibu. Seperti itu. Karena berbagai akta ini tidak berdiri sendiri. Ketika perkawinannya sudah dicatatkan secara negara seperti itu, maka akta kelahiran anaknya juga anak ayah dan ibu dan seterusnya. Jadi tertib semuanya. Jadi ini solusi yang sangat baik sekali. Terima kasih. Mungkin itu yang perlu kami ulas. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Direktur. Terima kasih, Ibu Handayani, Pak Anwar, Ibu Sintad, Ibu Santi, Ibu Santi, dan Pak Sakaria. Terkait dengan penghulu memang juga kami yang di luar ini tugasnya multitasking juga, Bu. Kadang-kadang memang seperti waktu saya di Venezuela juga pernah diminta menjadi penghulu bagi ABK yang ingin menikahi warga setempat. Jadi memang dadakan juga harus bisa juga sibuk di sini. Pertanyaannya satu, Pak. Maaf, nanti mumpung saya jangan lupa. Jadi kalau ada penghulu di perwakilan itu, Pak Anwar, apakah dilatih dulu, apa dikasih sertifikat dulu pengesahan dia sebagai penghulu? Karena pertanyaan saya, kenapa misalnya yang dinikahkan di masjid, KUA tidak mengakui, Kemenang tidak mengakui. Nah, apa bedanya? Apakah ditetapkan dulu? Ini penghulu nih, gitu. Setelah dilakukan pelatihan ke mereka atau bagaimana, Pak Anwar? Apakah Pak Faiz bisa dijadikan penghulu? Apa sarannya gitu, Pak Anwar maksud saya? Ya, izin Pak Konjen ya. Jadi gini, ini kebetulan saya nerima surat dari kantor dagang Indonesia di KIP. Karena di sana kan nggak ada perwakilan kecuali kantor dagang. Di sana baik yang nikah, Pak. Jadi akan kami bimcek dan akan kami magangkan di KUA beberapa hari untuk bisa melakukan layanan pencatatan perkawinan di perwakilan. Jadi kalau teman-teman di Kapton ada yang mau magang di KUA, kami silakan. Kita bisa melakukan layanan nikah. Itu ada ketentuannya, Bu. Masih surat ke perusahaan bersama Menteri Agama Menteri Luar Negeri nomor 589. Tahun 1999. Bahwa Kepala Kantor Perwakilan ini diberi kewenangan untuk mengangkat pegawai pencatat nikah yang diambil dari pejabat yang membidangi ke konsul heran. Nanti supaya mereka teman-teman bisa melakukan layanan itu, kita bimtek. Bisa ke Jakarta atau bisa kita hadir ke tempat Mas Paes misalnya. Ke Kapton. Sama Buningrum. Ya, baik. Sambil melihat. Ngelihat keton ya. Kalau sudah diberi bimtek harus PNS. Bisa melayani. Harus PNS, Pak. Yang PPNG yang tangan-tangan di buku nikah PNS. Tapi yang jadi penghulunya itu bisa diambil oleh yang bisa. Oke. Jadi kalau penghulunya bisa diambil oleh PNS, ada KIAI-HAJIA AS Barqah. Kalau yang pegawai pencatat nikahnya harus PNS. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Adwar. Ini memang pertemuan memang begitu Pak. Silaturahmi itu membuka pintu rezeki Pak. Ini namanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini luar biasa Pak. Luar biasa ini kami apresiasi. Pertama kali kita rapat dengan perlakaian langsung. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti dibuat serialnya ya Pak. Dram. Senator. Senator Bu ya. Dari Ibu Andayani masih ada lagi? Udah. Udah Pak. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Ibu Andayani, Pak Anwar, dan teman-teman. Sangat komprehensif dan banyak pertanyaan memang dari teman-teman WNI. Karena kebetulan ini cuma sekitar 15 orang yang bisa hadir. Nanti saya minta teman-teman untuk bikin mungkin modelnya semacam Q&A ya. Jadi maksudnya kalau ada permasalahan lalu penjelasan dari Ibu dan Bapak semua nanti dituangkan ke dalam penjelasan. Karena seperti tadi kita tahu ada juga pertanyaan yang berulang. Jadi kita akan bikin semacam bukan panduan tapi semacam ya pegangan lah. ya frequently ask question gitu yang sering diajukan. Kami terima kasih Ibu untuk waktunya dan juga Pak Anwar. Atau begini Pak izin. Begini Pak izin. Atau ada WhatsApp group di situ. Nah kalau ada permasalahan nanti Pak Faiz yang menjadi fasilitasi untuk menanyakan ke kami-kami gitu. Pak Faiz yang teruskan. Nah bisa juga kayak gitu Pak. sehingga apapun permasalahan teman-teman yang ada di situ nah bisa kita carikan solusinya. Nah bagus seperti itu Pak. Kami disini sudah ada grup WhatsApp point Ibu. Jadi memang setiap pertanyaan bisa langsung ke saya atau ke Faiz nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Ya. Baik. Kami banyak disini udah Bapak lihat tuh ada Pak Zakaria, Bu Santi, Pak Adi, semuanya bisa Pak Adi, Apapun permasalahannya juga di Pak Anwar ini komit sekali nih kemanapun kita kita selalu bersama ya Pak Anwar ya. Siap ya. Siap ya. Pak Paiz, Pak Konjir, dan teman-teman. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam. share. Bye. Terima kasih.